Pengungkapan tindak pidana produksi dan peredaran kosmetik ilegal dengan merek dagang KLT ini dilakukan petugas subdit indaksi Polda Jawa Timur bersama Dinas Kesehatan dan Badan POM. Produksi kosmetik perusahaan kecantikan ini, selain tidak memiliki izin edar dan produksi, produk tersebut juga diketahui menggunakan bahan terlarang berbahaya, yaitu merkuri dan hidrokinon yang melebihi ambang batas pemakaian. Polisi telah menetapkan Direktur Perusahaan Berinisial MM sebagai tersangka. Petugas juga menyita ribuan produk kosmetik serta buku transaksi penjualan. Setiap bulan PT Glad Skincare yang telah beroperasi sejak 2017 ini memiliki omset hingga 1,6 miliar rupiah dari penjualan kosmetik yang diedarkan di seluruh wilayah Jawa Timur dan ke beberapa wilayah di luar Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Karena kosmetik tersebut mengandung merkuri dan hidroquinon. Nah, yang dari Dr. Grant kemarin cek di video sebelumnya itu masalah tentang merkuri, kosmetik tersebut. Dan ternyata ada juga yang mengandung hidroquinon juga. Jadi, meskipun kita melakukan pengecekan yang ecek-ecek ya, pengecekan yang ya katanya orang-orang itu tidak penting, ini adalah screening ya. Jadi, ya syukur aja ternyata setelah kita screening dan memang benar itu kosmetiknya mengandung hal yang nggak baik. Screening yang kita lakukan ini sebenarnya untuk kalian semua. Nah, bukan untuk saya, bukan untuk Mr. Lee Kuli. Kita melakukan ini, kita nggak pakai kosmetik ya, kita nggak pakai skincare, no problem. Tapi bagi teman-teman yang lain, nah itu yang perlu dimanfaatkan benar bahwa screening yang kita lakukan itu untuk kebaikan teman-teman semuanya. Oke, kita mau membicarakan tentang masalah kanker kulit. Apa sih kanker kulit itu? Kenapa sih kok terjadi kanker kulit? Apakah hubungannya kanker kulit dengan kosmetik abal-abal? Padahal, kasus kanker kulit meningkat dalam pesat di dalam TKT ini. Nah, kasusnya terbanyak sering dicumpai pada negara di dunia ketiga. Ya, negara-negara berkembang dan negara miskin. Itu banyak banget kasus-kasus pada kanker kulit. Nah, beberapa kasus yang tersering, ada tiga macam kanker yang sering paling banyak. Yaitu adalah karsinomasel basal, karsinomasel squambosa, dan melanoma. Apakah itu? Mari kita lihat apakah kanker-kanker tersebut. Ada karsinomasel basal, di mana ini merupakan tumor ganas lokal yang destruktif. Namun, biasanya tidak bermestatasis. Atau apakah metastasis itu? Metastasis adalah penyebaran sel kanker yang kearah kemana-mana. Nah, ini merupakan kanker kulit terbanyak kasinomasel basal. Bisa kamu lihat di gambar, di sini ada sel epidermis. Kalau kamu sering melihat video-video dari kita, kamu pasti sudah hafal dengan anatomi kulit. Dari epidermis, dermis, dan hipodermis, maupun masker layarnya. Di daerah epidermis ini ada sel basal. Bisa kamu lihat di sini. Nah, sel basalnya ini, yang kuning ini, ya. Sel basalnya ini dia membelah terlalu banyak, tidak beraturan. Karena apa? Sistemnya sudah error. Jadi, membelah dengan cepat banyak, langsung membesar banyak. Seperti itu. Nah, etiologinya. Karena sedikitnya pigment pada kulit. Jadi, kamu kalau yang memiliki sel kulit coklat, harusnya kamu bersyukur. Karena apa? Sel kulit kita ini, ya, ketika berwarna coklat, maka banyak kandungan melaninnya. Melanin ini berfungsi untuk melindungi kulit dari papan sinal ultraviolet. Di mana sinal ultraviolet itu bisa merubah sel DNA, DNA sel kulit kita. Akhirnya apa? Terjadilah kanker kulit. Nah, ini. Papan UV musa DNA sel kulit. Dan salah satunya penyebabnya adalah logam berat, arsenic, dan merkuri. Itulah kenapa kita selalu ngecek merkuri. Karena logam berat ini, ya, dia bisa menyebabkan kanker. Nah, dan juga penggunaan jangka panjang imunosupresan, misalnya steroid. Nah, ini yang kita nggak bisa ngecek steroid dalam waktu dekat ini, ya. Karena apa? Ketika penggunaan steroid terus menerus atau imunosupresan, ini beratahnya bukan yang diturunkan, nih. Melanin juga akan menurun. Nah, ketika melanin turunkan, otomatis paparan ultraviolet akan masuk ke kulit kita, masuk ke DNA-nya. Ini jadi seperti saling berikatan antara ultraviolet, produksi melanin, dan penggunaan krim-krim kosmetik yang berbahaya. Itu sangat jadi suatu, satu aliran apa ya, jadi berurutan penyebabnya. Nah, di Jerman, 100 kasus baru setiap 100 ribu penduduk per tahun. Jadi, per tahun ada 0,1 persen warga yang terkena kasinomasel basal. Jadi, kalau 100 ribu orang itu kemungkinan ya, tingkatnya beberapa kecamatan ya, dari kecamatan. Kalau seribu orang, satu. Satu orang pasti kena sel kasinomasel basal. Jadi, satu kampung, kemungkinan pasti ada satu pasien yang terkena kasinomasel basal. Satu kampung. Rata-rata usahanya 50-60 tahun. Dan 80 persen kasus terpapar di daerah kepala dan leher. Nah, ini bisa menyebabkan kematian bila terdapat di daerah vital. Karena ini tidak bermetastasis atau menyebar, jadi ya, dia tidak bisa menyebabkan kematian yang tidak terlalu banyak. Tetapi, kalau lokasinya di daerah yang vital, ya bisa menyebabkan kematian juga. Nah, itu bisa kalian melihat ya, warnanya hitam di daerah kasinomanya atau kankernya. Apa yang harus dilakukan? Maka harus dilakukan adalah tindakan bedah dan radioterapi. Yang kedua adalah kasinomasel squamosa. Ini keganasan yang berasal dari lapisan sel squamosa berkeratin pada permukaan kulit. Dan ini merupakan kasus kanker kulit terbanyak nomor 2. Nah, kamu bisa lihat di sini ya, gambar ini epidermis. Nah, sel squamosa dia ada di balang atas. Basal sel di sini. Nah, jadi, kamu lihat gambarnya itu antara sel squamosa, kasinomasel squamosa dengan kasinomasel, itu ada perbedaan ya. Nah, kalau kasinomasel squamosa, dia lebih kemerahan dan lebih merusak dalam seperti itu. Etiologinya, radiasi ultraviolet. Lagi-lagi radiasi. Terpapar zat kimia, yaitu pesticida, hidrokarbon organik, misalnya tar, bahan bakar minyak, parafin, asen, dan lagi-lagi merkuri. Infeksi virus oleh HPV dan herpes. Ada juga dari radiasi, yang misalnya foto, ya, rosen. Ulcus marjolin dimetil jadi perubahan genetika karena inflamasi kronik atau peradangan kronik. Terus menerus, 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 luka terus, menerus. Akhirnya, dan itulah perubahan sel squamosanya. Ada gangguan imun, misalnya AIDS, dan imunosupresan. Penggunaannya adalah steroid, penggunaan obat steroid. Ini sangat mengganggu, ya, sangat benar-benar penggunaan steroid yang panjang bisa menyebabkan kasinomasel squamosa. Dan juga dari genetika kulit putih, albino, dan seroderma pigmentosum. Nah, kamu yang kulit coklat harusnya bersyukur bahwa kulitmu ini sangat aman, sangat bagus buat tubuh kamu. Ya, Tuhan menciptakan kulit coklat ini malah bagus. Tapi orang-orang banyak pengennya kulit putih. Itulah hal yang salah. Patofisiologinya, ya, karena penyebab utama adalah radiasi ultraviolet, maka munculnya di daerah yang sering terpafas dengan kulit ultraviolet. Kalau kulit kamu, tanganmu, sering nggak pakai belangan panjang, ya, bisa juga. Jadi, sangat tergantung dari gimana paparan ultraviolet terserik. Oke, ini perbedaannya basal sel karsinoma dan squamos sel karsinoma. Manajemennya adalah dengan bedah dan radioterapi. Tidak ada cara lain. Mendestruksi kulitnya. Nah, prognosisnya ini kurang bagus karena 5-10% bermetastasis atau menyebab. Yang ketiga adalah melanoma. Keganasan pada sel melanocit yang terdapat pada kulit dan organ tubuh lainnya. Kurang lebih sama, tapi dia ada daerah sel melanocitnya. Nah, kamu lihat, ini mendeteksi antara apakah ini melanoma atau tumor kulit cina lainnya, ya. Nah, penjalan-penjalan, ya, saya padahal kan sering menjel-menjel seperti itu. Misalkan, kamu lihat di gambar ini. Ada yang atas itu simetris bentuknya, sedangkan yang bawah melanoma dia asimetris. Ini bentuknya dia tidak asimetris. Batasnya jelas, ya. Kalau yang ini, yang normal. Tapi kalau yang karsinoma, atau melanoma ini, batasnya tidak jelas. Wartanya, dia sama satu ini. Sedangkan pada melanoma, warnanya antara sini sama sini. Berbeda. Jadi, tergantung dari kelepasan. Banyaknya sel melanocit yang berkembang. Diameternya 1,4 cm. Yang ini lebih dari 1,4. 1,4 inci, saya ingin. Epidemiologi, ya, merupakan kasus kanker terbanyak ke-8. Total kanker terbanyak ke-8 di Amerika. Total, ya. Terus, resiko terkena melanoma selama hidup mencapai 0,5 persen. Sangat tinggi. Faktor resikonya adalah, lagi-lagi, radiasi ultrafilet. Rewat melanoma pada keluarga terdekat. Dan lebih sering pada laki-laki. Dan kulit putih. Sekali lagi, bersyukulah kamu yang memiliki kulit coklat. Patofisiologinya, melanoma disebabkan oleh perubahan dan produksi sel melanocit yang semakin banyak dan tidak terkendali. Jadi, kanker adalah produksi yang sel melanocitnya yang tidak terkendali. Membelahannya banyak banget dan dia menyebar kemana-mana. Papan senang matahari merupakan faktor utama penyebab keganasan tersebut. Ultraviolet. Ya, hati-hati. Manajemennya adalah bedah radioterapi, kemoterapi, imunoterapi. Kenapa? Karena melanoma ini bermetastasisnya lebih besar. Lebih besar daripada asinoma yang lain. Bagi kasinoma sel basal ataupun kasinoma sel squamosa. Nah, sehingga perlu melakukan kemoterapi dan imunoterapi. Ini penyebab kematiannya terbakan. Kematian terjadi karena penyebaran sel kanker ke organ nafas maupun ke sistem serah pusat. Jadi, melanoma ini, selnya, ini kan metastasis nih. Metastasis sudah menyebar kemana-mana. Nah, ketika dia menyebar ke pernafasan, selan pernafasan kita paru-paru ataupun ke otak. Ya, masalah. Karena kematian kanker, penyelidikan pasien yang memiliki kanker, kematiannya rata-rata karena penyebaran sel kanker yang ke organ-organ vital. Oke, jadi yang paling terpenting adalah mengapa kita melakukan tes dari berbagai macam kosmetik, skincare, untuk mengetahui, screening aja, apa yang kita lakukan ini tidak sempurna memang. Paling tidak, tapi ini membantu. Terserah kamu mau menganggap kita ini ecek-ecek, kamu mau menganggap kita ini abal-abal, kamu mau menganggap ke produk yang kita pakai, reagen yang kita pakai ini, reagen murahan, yang gampang, yang inilah, itu loh. Terserah kamu. Dan paling tidak, kita bisa melakukan screening. Kan emang tidak bermasalah? Ya, silakan ngobrol, tidak bermasalah. Tunjukkan bukti. Apakah ada perubahan atau tidak? Bukan hanya sekedar asal ngomong saja. Oke? Kalau kamu memang suka dengan... Ternyata, kita mau subscribe, ya. Tidak juga tidak apa-apa. Terserah kamu. Mau like, terima kasih. Mau send juga bagus juga. Yang jelas, kita tidak terlalu memikirkan subscriber kita. Kita tidak mau pancos, no problem. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya dapet di desa. Kita hanya menginginkan agar bagaimana para teman-teman bisa mendapatkan skincare yang baik dan tidak merusak kulit kita. Karena tanggung jawab saya sebagai seorang dokter adalah mengedukasi kesehatan. Itu sumpah saya. Saya sudah disumpah untuk mengutamakan kesehatan orang-orang. Oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama Dr. Gren di channel Grenli. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax